Intro Kerukunan keluarga Kawanua Maesa Sorong, K3MS, menggelar Perayaan Pasca Bersama tahun 2022. Acara yang berlangsung penuh hikmati warnai persembahan pujian sebagai bentuk penghargaan cinta kasih Kristus, Rabu 20 April tahun 2022. Gubernur Papua Barat Dr. Ndus Domingkus Mandacan MSI memberikan pesan agar Perayaan Pasca yang diperingati setiap tahun bukanlah sekedar seremonial, melainkan lebih memaknai pengorbanan Yesus rela disalib, mati dan bangkit demi menebus dosa manusia. Di samping itu, melalui momentum Pasca Bersama, toleransi antar umat beragama semakin dipupuk demi menjaga kebinekaan di Papua Barat. Gubernur juga mengungkapkan introspeksi diri perlu diterapkan dan menghindari keegoisan pribadi agar setiap persoalan dapat terselesaikan. hadirnya saya menghormati tindak Bapak Raya Pasca yang kita rayakan setiap tahun tidak hanya menjadi kegiatan seremoni yang gampang semata tetapi biarlah semakin memahami dan menghayati karya pengalaman Yesus Kristus melalui momentum Raya Pasca. Saya mengajak kita untuk menikmati sehingga nilai-nilai komunikasi antara umat beragama. Kita saling menghargai, saling mengasihi dan menjaga kebinekaan di profesi Papua Barat yang kita cintai. Ketua Kerukunan Keluarga Sulawesi Utara, Insinyur Wen Sompi menjelaskan singkat asal-usul terbentuknya Kerukunan Keluarga Kawan Woma Esasoro. Dirinya juga mengungkapkan selamat Pasca bersama dan memaknai dalam kehidupan. Pasca ini tadi sudah disampaikan oleh Mbak Mbak Tuhan jadi garis pesannya mungkin sama di dalam ini saya cari singkat saja. Semoga juga dengan perasaan perayaan Pasca bersama ini khususnya warga Sulawesi Utara dan Malinika, Tidaknya BSI bisa langsung di dekat dengan Tuhan. Saya kira saya mewakili Bipani mempunyai badan pengurus kerukunan Keluarga Besar Sulawesi Utara mengatakan selamat Pasca. Semoga akhirnya Tuhan selamat berkati. Ketua Panitia Perayaan Pasca K3MS Anike Like Makatuuk SE menambahkan tujuan membangun kebersamaan dan tingkat ketakuan kepada Yesus Kristus. Oleh karena itu, sebagai umat harus berani semakin mengasihi, peduli, dan bersaksi mulai dari diri sendiri, lingkungan keluarga, gereja, dan kerukunan. terhadap kami warga kawan luar di Kota Solawesi. Kami berkata, Bapak melayani seluruh penduduk baik di Kota Solawesi maupun di Provinsi. Seluruh penduduk di Provinsi di Papua Barat ini tanpa pandang hukum, sama seperti Yesus mengatihi semua orang tanpa badan. Acara tersebut dihadiri Pangdam 18 Kasuari Majenteni Gabriel Lema Esos, Kepala Biro Kesrasetda Papua Barat Eduard Tuan Siba SHMAP, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Yohanes Nau dan Forkopimda Kota Sorong. Dari Sorong, Media Disko Minfo Papua Barat melaporkan. Mohon perkenaan juga tetap panjang, tetap keluar.